Hai tuh yang paling berkesan yang mengiringi artis siapa banyak atuh sahaja ya dulu kan kita masih mengiringi artis sekarang-sekarang sudah jarang dulu legendarisme saatnya ya banyak saya kita pernah juga ngiringin buru-buru Vina van Duynyata pernah kita konser khusus sama Vina kalau masalah Yunisara sering andeh ada hubungan saya sama Yunisara ada hubungan-hubungan ini ya dia penyanyi saya main berkursi tapi ya di luar KSP juga saya banyak aksi main Alhamdulillah gitu Kak Kisah ini apa kesan-kesan dong buat apa bukan kesan sih pesan pesan-pesan buat musisi-musisi di Bandung apa dong apa yang bisa di share gitu sama Kang Icah disermah buat musisi-musisi di Bandung Hai gimana ya jangan cepat dalam kondisi sekarang apalagi misalnya menyerah ya jangan lupa berlatih berlatih terus berizin saya gitar latihan hehehe dan lupa sholatnya kalau yang Islam kalau yang enggak Islam aja silahkan aja mau nggak sholat juga udah tidak wajib terus eh jangan cepat puas maaf nih saya bukannya menyindir nih Kang Ivan ya banyak sekarang musisi-musisi muda itu hanya 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 puas sebagai pemain wedding teteh olah itu dengar jangan ya itu bagus tuh jangan jangan apa cepat puas jangan cepat puas ya jangan jangan sampai akhir-akhir dari perjalanan kita bermusik itu puas di sebagai pemain wedding kita harus kita harus punya keinginan untuk bermain yang lebih besar lagi bukan nah biar wedding kemudian aja bukan puncak karir ya bukan puncak karir ya jangan di puncak karir itu bermain wedding bukan bukan wedding tidak 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 Alhamdulillah dapat uang juga gitu kebetulan aja saya juga pemain wedding saja Iya saya kan saya nggak pernah diajakan soalnya sama Kang Dela sama Kang Ivan dia bilang itu karena dia nggak pernah itu masalahnya sebenarnya tanggal 32 kosong Insya Allah jadi gini loh khususnya ini memang buat pemain perkusi kita harus ada penyakitian untuk yang lebih besar saya Alhamdulillah gitu ya Alhamdulillah Allah memberikan rezeki maksudnya Tanya Kang Dela nya ya saya pernah main sampai luar negeri karena apa karena main musik karena main perkusi gitu sampai saya konser terbesar yang vokalis Indonesia namanya Rosa gitu di kolalubur main di stadion Bukit Jalil namanya itu saya itu kebanggaan gitu saya diajakin waktu itu sama Yofi Yofi Widianto orkestra tapi setelah itu saya banyak juga main misalnya orang mendapatkan sekali untuk musisi-musisi itu main di tempat konser hall terbesar di yang yang terbuka bukan terbesar ya termegah di Asia Asia Tenggara itu namanya apa yang di Singapura tuh explain it saya ngalamin juga gitu ya itu nah itu harus jadi batu 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 acuan jadi uh ulah cepat puas kurang aku dulu lebih besar nih main saya Alhamdulillah di konser Yusaha Naya cepat juga dan paling yang sangat salah sangat-sangat berkesan itu saya main di konsernya Bajis Oh konser Bajis-bajis-bajis itu siapa lain-lain roly soon saya ya suaranya Robin Gibbs ya ya suaranya melangking ya Nah itu kebetulan konsernya waktu itu di JCC dan yang di panggung itu semuanya boleh kecuali pemain toilet orkestra pemain string di belakang yang saya dibang di panggung utama itu saya sebagai Indonesia yang seorang yang lain boleh sendiri sebagai orang suna jadi KSP ini pernah konser di saya ini Oh ini pribadi-pribadi pernah manggung di JCC bersama bersama bijis ya Alhamdulillah ya pengalaman keluar negeri malam bila ah ini ada juga main secara personal sendiri ya Oh iya kalau bahasa sunanya mah banyak ngabonon mengalami ngabonon grupnya KSP kalau main grup kan kita kan kini gini diselain ngabonon Oge ya kita harus punya rumah nah rumah saya itu kalau bermusik adalah KSP gitu jadi apa-apa harus pulang pulang ke rumah tetap aja bisa nah tangannya Nekan mitasik mitasik Wema Insyaallah Nganggu Mas Luki di polototan gitu munggu paling nanti ada bohon ya tapi Alhamdulillah masuk kita tuh bager bisa bager bisa bager bisa gitu memberikan semangat sebab kita yang dulu lebih muda gitu satu lagi nanti siap-siap saya akan mau nanya nah ini nih juga di kepemudaan beliau juga apa suka terlibat sebagai dalam satu geng motor terbesar dan geng motor Oh ya Kang Ica Kang Ica tuh aktif di ini ya ke Ormas atau apalah di sekarang sih sebenarnya mah gini itu secara hukum negara di sepatnah Ormas tapi ya tetap aja itu berkumpulan gitu perkumpulan Indonesia dulu memang yang orang Jeputnya XTC Indonesia itu motor ya motor memang lebih motor sekarang itu dikembangkan jadi lebih ke arah ada lebih saya denger-denger loh anak-anak XTC itu banyak yang hijrah banyak yang orang-orang baik sekarang Ambilah banyak banget Ambilah banyak banget banyak banget banyak banget seperti kandela banyak banget Oh kandela mantan XTC nya maksudnya teh mengikuti kandela sebagai hijrah gitu loh eh banyak-banyak banyak pisan sekarang Ambilah gitunya anu musisi juga lomba ayah Sikang Tio ngerti oleh saya pemain atau udah kita saya hijrah tah di jelas pemain setiapnya pemain gitar Hai ada di grup di grup musisi seksi mengaji juga dia ada dia sekarang ah benar-benar dia sekarang justru eh seksi rohani dia pernah bawain lagu juga religi karyanya Andre Ibnu Hasan yang berada di sini oh Masya Allah Oh gitu saya pengen eh saya pengen punya album eh pengen punya album saya ingin bermain di album bukan dia sendiri Salon tapi religi dulu pernah saya main beda-beda religi sama Ustadz Eric Yusuf sama Denny dan Isprit sama Jaki setelah pengen Eh Kang Ivan nggak pernah ngajak-ngajak sama Kang Dewan nah boleh 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 jadi saya pengen berguru juga pengen nanya-nanya masalah pemain bas kahot dulu mah ya Oh iya sebagai anggota sebagai anggota biasa aja kebenaran kebenaran di sekolot kita wong kolik dilancarkan mungkin adu nganggap lanjakan untuk tenang-nanggap baturan hahaha dulunya saya sempat jadi ketua DPP sempat ketua DPP ketua bidang di DPP ke Bandung di Humasa tapi DPP ya 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 memang deh kesehatan ada pusatnya di Bandung Oh ya eh dekat-dekat Kang Ica ini tuh aktif ya di berbagai bidang itu banyak teman-teman sampai ada menartis teman politikus terus ya terus Kang Ica deket sama video baik si Ayah ya itu gimana kedekatannya Oh saya sama dia memang Alhamdulillah deket dia dia memang saya mah kagum sama dia memang orang cerdas ya cerdas ya seniman ya seniman bikin lagu naik edar lobo pisah suka lagunya itu dan Bandung dan Bandung dia banyak banget bikin lagu ada beberapa lagu saya saya bantu juga bikin di albumnya gitu ngisi perkusi ngisi perkusi ngisi kahun juga ada jadi ya Alhamdulillah yaitu saya tidak melupakan awalnya di sebelumnya sih sebelum KSP saya sama Kang Dela sama Kang Otep ya apa band-nya tuh Codecam ya dulu ya bukan Kevora namanya kevora saya tahu meligus lo itu saya masih TK Oh masih TK TK itu saya baru lulus SD ya nah udah gitu sama KSP Nah dari deh setelah dari KSP saya kebuka wilayah jadi karir di musik takwana mah herriannya main musik teh dari kuliah beri nengah duit gitu tapi berkat KSP kita menikmati menikmati dan akhirnya nyari uang disitu bisa menghidupi anak nyakolahin anak itu ya dari situ saya di film Dilan untuk saya mah sebagai ngaramai ken weh itu kan kaya dekat sama Fidi Baik terus dekat juga sama politikus denger-dengar sama parhan ya parhan parhan memang dulunya artis ya Iya artis ke terjun ke politik kedekatan sama parhan gimana itu cerita ya salah satu sahabat saya kebetulan waktu itu dia nyala benar parhan itu memang kalau saya ini apa memang support ke musisi-musisi Bandung Nah itu hebatnya dia karena memang dia berawal karirnya juga di Bandung dan ketawa kedekatan sama Kang Farhan mah karena dulu itu tiap KSP main MC nah dia Oh pantesan jadi sering satu panggung akhirnya kita dekat kemarin waktu itu dia mau jadi ini mau jadi anggota Dewan ya saya bantuin terus eh Oh sempat juga dia mau nyalonin wali kota enggak jadi aja akhirnya anggota Dewan yang mudah-mudahan jadi gubernur ya provinsi apa kota sekarang itu dewanya DPR RI Oh DPR pusat Oh siapa ya dulu ya di mah nah kenal kenal masanya banyak pasir putih salah satunya itu salah satunya kalau dia manggung dia FG nya sekolah bukan bukan itu kan dulu teh masir putih yang punya rahman gobel rahman gobel tuh pun jadi gobel itu punya anak usaha namanya Bell food Bell food itu bikin pasir putih nah nah kekeparahan itu kerja di Bell food jadi enggak main KSP ayo ayo man ya pasir putih itu cafe di Jakarta ya Jakarta di daerah Kemang sekarang udah nggak ada lebarnya dulu makan banyak ya yang Dela main sana ya the truth gypsi ken pelangi jaman-jaman dulu ah dulu mah satu tempatnya iya ada saya deket sama ini sama manajernya dulu sabah peti-peti ya sahabat saya itu nggak mau nggak mungkin yang diplikin sama KSP Selijong Kloke soalnya beda-beda genre beda genre kalau KSP penontonnya banyak kebanyakan laki-laki ya kalau saya kebanyakan perempuan karena kita ada vokalis cewek ya jadi banyak itu pernah bangun bareng nggak bangun bareng mah belum ya kita belum ya eh tapi pernah iklan pesta udah habis KSP jipsy ken pernah pernah beberapa kali yuk udah lama banget tuh tuh itu memangmu suasana terasik di cafe-cafe itu di Bandung ke Jepang itu ya sebenarnya tahun 90-an tahun 90-an 92 sampai 2000 ya 2000 udah mulai ada tersep 2021 2000 ya mulai tersewok-sewok sih ya Cuman ya kita udah masih terus lah gitu udah musimnya disco itu apa mulai disco mulai ajab-ajab ya mulai ada DJ nah Kang Ica ini apa eh sekarang buat kafe-kafe di Bandung gimana caranya supaya musisi-musiknya yang dulu itu yang tahun 90-an bisa hidup lagi gitu Nah itu itu juga susah ya tapi sekarang kayaknya udah mulai itu udah mulai udah mulai ada apa sih itu yuk ada apa sih itu namanya tanya Holy wing ada root gitu itu udah mulai rame anak-anak udah sekarang udah mulai udah mulai bosan kandung disco akan di DJ-DJ ya udah mulai senang musik gini lagi musik live juga sekarang udah mulai cuma saya kalau udah main di nanti kafe mah udah capek ini penuh mabok tuh capek deh capek ini galina capek gitu mungkin karena saya disitu mah udah kolot mungkin bukan-bukan udah tidak mudah udah tidak nah Kang Ica ini yang terakhir ya eh saya pengen tahu menurut Kang Ica di dikesebat di kondisi saat ini dengan adanya pandemi ya terus banyak temen-temen sekarang tuh membuat karya kreator YouTube segala macam gimana tanggapan Kang Ica itu baik apa gimana saya mah positif ya daripada di rumah Miki Kenun tentunya gibah terjelas eh atau ngakulang saya juga banyak ngakulang karena saya mah eh belum semaju Kang Dela sama Kang Ivan cuman memang Alhamdulillah gitu ya kelihatan sekarang musisi tetapnya disitu daripada ibaratnya kan seperti ada temen-temen yang sudah menghasilkannya daripada main di pub kali kafe muridnya angges main di di YouTube kan sama kalau melihat dari sisi uang tapi kalau melatih kita crowd untuk berpagung itu memang pub itu bagus kafe itu bagus untuk melatih mental kita sebenernya gitu enggak atau lebih main di kafe tapi di live streaming kan YouTube wuuh lebih bagus lebih bagus ya itu mungkin mungkin itu aja saya mah ngeliat dari situnya aja gitu kalau sisi positifnya bermain kafe main di pub siraturahmi bagus gitu itu perkara itu anumai Ayanum maboknya itu mah agar-agarnanya miras ya mungkin kita juga dulu gitu ya misalnya nah terlihat lingkungan itu sekarang kita udah berhenti ya ya Insya Allah gitu ya mungkin ya itu mungkin salah satu beberapa teman-teman akhirnya main di weddingnya menya itulah jangan merasa puas jangan merasa puas jangan merasa puas jangan kita udah main di kafe sahabwe eh sahabwe seminggu lima kali tapi kita harus bisa bermain di konser-konser besar orkestra gitu misalnya oh band gitu Alhamdulillah saya pengalaman di arah situ banyak mungkin karena dulu enggak ada saingan atau memang karena ada teman-teman juga gitu karena peralatan perkusi mahal karena peralatan perkusi mahal oke sobat-sobat barisan udah ngobrol-ngobrol sama Kang Ica apa-apa ada lagi ada lagi yang apa lagi oh iya Kang Ica juga punya channel YouTube ya yang mau dibangun sekarang ya nama itunya dong nama channelnya channelnya Reza Reza Icaa perkusi nah itu ya di subscribe di like di share di apa lagi di komen di komen dong di sini ya Halo kalau terus kalau bisa eh digi saya eh ignya Ed Kang underscore Reza underscore Icaa underscore perkusi ah itu nanti ada di situ nomor rekening nggak nggak usah nomor rekening boleh nanti DM aja lah DM aja Facebooknya Facebook Icaa apa itu Facebook itu Reza Shafilian Gunabijaya tapi Facebook saya udah penuh eh saya bukan sombong saya udah 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 penuh eh saya bukan bukan sombong saya emang udah udah nggak bisa eh sorry baby like share and subscribe nah itu aja channel YouTube aja ya di KSP udah ada YouTube-nya KSP ada KSP Band channel KSP Band channel KSP Band juga di subscribe di subscribe ya Twitter Twitter ada Twitter ada Reza Perkusi ada lagi di sini nanti Reza Perkusi Twitter lain-lain dulu sosok-sokan saya itu banyak itu bukan orang medsos sebenarnya tapi karena Alhamdulillah waktu itu saya ada yang meng-endorse dari Yamaha Musik nah itu salah satu syaratnya harus punya tapi wajar kalau banyak follower wajar KSP Icaa KSP YouTube nah itu eh duh kemah acara nanya nanti-nanti dibantu sama itu The Truth TV eh mana ada nggak di sini oh ya jangan lupa juga tadi udah ya apa channel channel Ica jangan lupa juga channel 23 studio di subscribe like share and comment Oke terima kasih ya terima kasih banyak sudah bisa ngobrol-ngobrol saya senang sekali ya masalah kahun tadi jadi nah apa pemirsa bisa tahu lah terus nanti setelah ini ada tayangan juga kita kolaborasi ya kita jam aja ya siap kita enggak latihan asal gemereng aja nggak apa-apa ya cuma saya memang rada aku udah lama enggak main kebanyakan Pekalian percaya lah tidak main tapi kita lihat kehebatannya nah kita lihat kehebatan Kang Icaa Oke tegak aja siap 1 2 3 4 wuuh selamat sore 2 2 3 studio biar lupa like komen as as penempatnya ya 3 3 4 3 4 1 2 2 3 1 2 3 1 3 3 1 3 3 2 3 4 3 3 4 5 5 5 5 5 6 5 6 6 6 7 7 7 7 8 7 7 8 9 9 10 10 Selamat menikmati 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 Apapun Percayalah Terima kasih Terima kasih